Intro Dikenal sebagai negeri tempat terbenam ya matahari Inilah Maroko Inilah Maroko Maroko Negara yang punya sebutan lain Al-Maghribi Atau wilayah di barat tempat terbenam ya matahari ini Punya banyak pesona Yang gak kalah istimewa Maroko juga menyimpan berjuta cerita Dan warisan dunia Kita jelajahin satu persatu jejak kebesaran ini Dari sini Dikenal sebagai kota terbesar pada abad ke-12 Beragam peninggalan bersejarah Ada di kota spiritual dan budaya ini FES! Corak bangunan Akan langsung kelihatan nyata jadi pembeda Antara kota ves lama dengan kota ves baru Medina atau kota ves lama Juga ditandain dengan tembok setinggi 5 meter Yang berdiri di sekelilingnya Ada sedikitnya 8 pintu masuk ke kota lama ves Ini diantaranya Gerbang berdesain cantik Bab Bujlut Di kota ves ada satu area Yang menurut aku unik banget Nama areanya itu adalah Ves L Bali Dia adalah car free area terbesar di dunia Dan termasuk area yang paling tua di ves ini Aku mau langsung cek-ceknya ke dalam Namanya juga car free area Pastinya kita gak akan nemuin kendaraan bermotor disini Yang masih bertahan sejak lama Dan terus setiangan ketua agak Ya, keledai Kuat Posturnya pas buat nyelap-nyelip di jalan sempit Ditambah sifatnya tenang Di antara hal yang bikin keledai jadi andalan Nelusurin ves lama Rasanya benar-benar kayak masuk ke lorong waktu Modernisasi Nyaris sama sekali gak mengurus kehasilan kota Berumur-umur tahun ini Bikin perjalanan makin berasa seru Disini kita kayak gak akan pernah tahu Kemana ribuan lorong-lorong ini bakal membawa kita Di abad pertengahan Medina jadi tempat bangsa Eropa Afrika dan timur tengah bertransaksi jual beli Sampai sekarang pun masih jadi sentra niaga Ramai pedagang, pembeli Dan sekarang juga wisatawan Otomatis datengin juga aktivitas lainnya Kota Lama Ves Kota Lama Ves disebut sebagai salah satu kota yang diperkenalkan Paling luas dan terjaga khazanah kebudayaan islamia Itu sebabnya tahun 1981 UNESCO menetapkan Medina Ves sebagai warisan luhur dunia Ada satu lagi nih yang menarik dari Ves El Bali Yaitu ini namanya adalah Dar Al Magana Yang artinya rumah jam atau clubhouse Keninggalan bersejarah lainnya Air mancur atau nejarin Tempat untuk berwudu Ngomongin warisan budaya dunia Yang juga legendaris dan masih ada di sini Yaitu lembaga-lembaga pendidikan dan madrasah Kalau aku Ves nih Bangunan yang di belakang ini menurut aku Paling wajib banget untuk ditunjukin Di belakang aku ini adalah masjid Sekaligus Universitas Al-Karawin Dan universitas ini adalah yang paling tua sedemunya Didirikannya tahun 859 Oleh seorang wanita asal Tunisia yang pindah ke Maroko Bernama Fatima Al-Fifri Nah kalau masjidnya sendiri Dulu sebenarnya kecil Tapi diperbesar Dan sempat menjadi masjid terbesar di Afrika Dengan kapasitas 22 ribu jamaah Dan ada satu lagi yang menarik Kalau lagi waktu sholat Biasanya masjid-masjid lain di Ves Suka nunggu dia dulu nih Masjid Al-Karawin ini untuk azan Setelah itu baru mereka azan Keren banget ya Penampilan masjid Karawin Indah banget Desainnya khas Ornamennya benar-benar detail Ukiran kayu sampai ke menara ini nih misalnya Di dalam Rame jelang waktu sholat Karena pada saat inilah Masjid dibuka untuk umum Masjidnya masih terjaga Universitas Karawin juga terus berjalan Sebagai lembaga pendidikan Dulu Sains dan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain Jadi mata kuliah utama Saat ini Universitas Karawin Lebih fokus ke pendidikan agama Sederet ilmuwan terpandang Pernah belajar dan mengajar di sini Beberapa di antaranya Pakar Geografi Al-Idrisi Filsuf asal Andalusia Ibnu Bajah dan Ibnu Rusyid atau Aferus Sejarawan Ibnu Khaldun Dan masih banyak alumni lainnya Universitas Al-Karawin ini Jadi satu contoh nyata Bagaimana Islam menggambungkan Sisi spiritual Dengan pendidikan Selaras dengan firman di kitab Susi Al-Quran Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan meninggikan orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang telah diberi pengetahuan Aku tersadari Kalau ternyata panjang pendek Udah segala macam Abu Inan Faris Dan madrasah ini adalah madrasah terakhir Yang dibangun di dinasti Marinits Di era kejayaan Ves Madrasah jadi lembaga vital Di antaranya Karena dari madrasah Lahir para ahli agama Dan para penghafal kitab suci akurat Dari dulu Maroko memang terkenal Mencetak banyak hafiz Quran Rahasianya Karena warga punya tradisi khusus Untuk menghafal kitab Umumnya Santri belajar di Kutab Atau tempat menganji Yang ada di Ves Salah satunya Kutab Asalam Merdu lantunan Hafalan anak-anak yang lagi belajar Jadi penyambut Begitu masuk Kutab Asalam Sambutan hangat lainnya Datang dari yang satu ini Pemimpin Kutab Sheikh Muhammad Al Amrawi Diajak liling Yang berasa di dalam Gak lain dan gak bukan Suasana khusyuk Ada yang lagi menghafal Dengan berpasangan Ada juga Yang belajarnya Per kelompok kecil Yang menarik Dari sistem menghafal Al-Quran di Maroko Santri gak megang Al-Quran berbentuk kitab utuh Tapi Dengan nulis ayat-ayat Yang akan dihafal Di papan Yang disebut Lau Metode apapun Pasti juga gak akan berarti Kalau gak ada kesungguhan Dan niat kuat Pengajar dan pelajarnya Di sini Semua berjalan seirama Dengan penuh ketelitian Dan kesabaran Para santri Menorehkan tinta Dengan pena bambu Di atas papan Setelah penuh Lauh diperiksa Sama ustadznya Kalau udah gak ada yang salah Hafalan baru udah dimulai Sekali hafalan Biasanya satu hisp Atau setengah jus sekaligus Ketika santri nulis Ayat-ayat suci Yang diminta ustadznya Mata akan melihat Dengan keriti Telinga juga mendengar Dengan sersama Langsung gak langsung Semua pun terkam Di dalam kepala Inilah yang jadi inti Sekaligus keunggulan Metode tradisional Turun-temurun ini Aku langsung kontemplasi hidupku gitu Karena kacau-kacau Kita udah keren-keren banget Hapalannya Surat-surat D30 Udah hafal lancar Kesempatannya langka banget nih Juga pastinya berharga Sayanglah Kalau gak ikut belajar dan coba Ternyata Nulis Pakai Kayaknya Pantai Terus pakai Pulpen bambu ini Dengan tintanya Ternyata cukup Sulit Karena pertama Tintanya harus Dicocok-cocok terus Terus kedua Kalau aku sih Nervous tiba-tiba Soalnya Kayaknya gak bisa Diapus gitu Tapi ini pengalaman Baru banget Kagum sama metode ini Juga sama semua santrinya Sekaligus Rasanya jadi malu sendiri Karena jadi nyadar Selama ini aku belum belajar maksimal Aku tersadari Kalau ternyata Panjang pendek Udah segala macam Masih salah Padahal cuma aduga Kayak habis ini aku harus belajar lagi Biar sama jagonya Kayak adik-adik yang Tekad dan disiplin Jadi kunci lain Keberhasilan metode ini Buktinya Para santri bisa cepat hafalnya Satu lagi Selama proses menghafal Al-Quran Papan lau gak boleh dihapus Sampai santri bener-bener hafal Tanpa satu pun ada kesalahan Ini kalau misalnya Udah selesai hafalannya Nah atas seizin ustad Si kayunya ini bisa dihapus Nah dihapusnya ini Kita pake sponge dulu ya Terus biar tintanya ini Bener-bener kehapus Kayak pake batu arang gitu loh Kayak pake batu Digosok-gosok-gosok-gosok Sampai tintanya semuanya Kehapus Dan yang paling penting Air bekasannya itu Gak boleh asal buang Karena kan ini Bekas menulis Quran ya Jadi nanti airnya ditampung nih Disini ada baskom Ada ember Untuk menyiraf tanaman Kutap asalam Membuka pintunya Buat siapa aja yang ingin belajar Semua Tanpa diput biaya Dari madrasah Kita lihat Nuasa Kota Fest Cantik, etnik, dan unik Penak-penik kayak gini Jadi pemandangan menarik Yang ada dan siap dibeli Di Kota Tua Fest Bingin gak tau Bingin belanja ya Tapi tunggu Empung disini Kita lihat dulu Asal-masalnya Sekarang kita udah Menyekati Penyamakan kulit Yang terkenal itu Mini Fest Soalnya Aromanya ada Arom-arom kulit Kayak gitu Yuk langsung aja Kita jalan Setelah naik Berapa tangga Gak tau Akhirnya nyampe juga Di atas Namanya Coara Teneri Coba deh Klik Maroko di Google Pasti tempat ini Jadi salah satu Image yang keluar Karena tempat penyamakan Atau tempat Pemprosesan Dan pewarnaan kulit ini Emang udah jadi ikon Sekaligus Destinasi traveling Terkenal di Maroko Makanya Sengaja disiapin Balkon-balkon Kayak gini Khusus buat Lihat dari ketinggian Udah ada Sejak sekitar Abad ke-11 Aktivitas penyamakan kulit ini Terbilang yang tertua Di Afrika Utara Seluruh prosesnya Masih tradisional Hal lain yang juga Dari dulu masih sama Adalah pewarnaan kulit Yang cuma pakai Bahan alami Seluruh proses Memakan waktu Sekitar 1 bulan Sampai jadi lembaran-lembaran Yang siap Jadi bahan kerajinan Tuntas lihat Apa awalnya Waktunya deh Buat belanja Hasil jadinya Harga sepasang Sepatu kulit Macem-macem Yang kayak gini Ditawarinya 120 dirham Atau sekitar 180 ribu rupiah But that's not Fixed price right? Gitu tuh Kalau belanja di Vestel Bali Tenang aja Gak fixed price Jadi bisa dapat yang lebih murah Jadi harus Usaha terus Usaha terus Bargaining Yes mister Tips penting lainnya nih Pantang menyerah ya Nawarnya Jadi 80 ribu rupiah 80 ribu rupiah 80 ribu rupiah Dirham Maru-maru rupiah dirham Usaha lagi 80 ribu rupiah gak dapet Aku nekin atau 5 85 85 85 85 85 85 100 ribu rupiah 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 Yeayy Thank you Syukron Aku jadinya pilih yang warna hitam Soalnya gak mungkin aku pakai warna pink kan Ini warna hitam aja Yang paling basic Selain nawar yang bisa jadi cukup sengit Masih ada lagi yang gak biasa Kalau kita beli alas kaki disini Jadi ternyata yang ini itu gak ada buat kiri sama kanan Jadi kita bikin dia kiri sama kanan itu dengan make Terus kita bawa jalan kemana-mana nanti yaudah jadinya ketahuan deh Mana yang kanan, mana yang kiri Interesting Apa yang ada rasanya gak selesai-selesai memingkat mata Semua jadinya magnet kota tua ini yang terus menarik minat warga dunia Awalnya buat datang menikmati pesonanya Terus belajar dan kemudian dibuat kagum Dengan sejarah dan warisan berharganya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.